Suara pengendara ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya di kawasan Jalan Boulevard Bintaro, Tangerang, Selatan, Banten. Dalam video amatir warga yang beredar di media sosial, mobil tersebut nampak berhenti di lampu merah. Pada video tersebut terlihat pria itu masih duduk di bangku pengemudi. Periswa ini pun sontak menarik perhatian warga di sekitar lokasi. Hal ini dibenarkan oleh kanitreskrimpo sekpondok aren, Ibtu Hitler Napitupulu. Dikutip rekompas.com, Hitler menyebut kejadian terjadi pada Selasa 28 Juli 2020 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan istri pengendara tersebut, pria bernama Krishna Kasmir Kastjudin itu memiliki riwayat penyakit jantung. Krishna ditemukan pertama kali oleh saksi yang juga tengah melintas di lokasi tersebut. Saksi kemudian langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan, petugas kemudian langsung datang ke lokasi kejadian. Namun, petugas terpaksa memecahkan kaca mobil lantaran pintu dalam keadaan terkunci. Hitler mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam mobil dan juga tubuh korban, tidak ditemukannya tanda-tanda bekas kekerasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!